Hai hai guys, ini larutin setiap minggu saya guys Alhamdulillah ketika ada flower yang support Ketika ada kawan-kawan yang support Ketika customer yang selalu support Satu anak-anak koyut Atau terapi anak-anak koyut Inilah sumber pendapatan saya Setiap hari minggu Ternyataan sedih Tenggilan, Tuanan, Kelipuk, Spanner, dan KK Aku ketinggalan itu aku mentansi Lalu masih telah sekolah tak baik Baiklah guys, siapa yang berminat nak order Biskit daripada anak-anak koyut Boleh call number di skrin Terima kasih Sekarang ini saya berada di Tamu Kota Belut Iaitu tamu tertua di Sabah yang berusia lebih 135 tahun Yang dimulakan oleh William Prettyman Iaitu Residen British pertama di Tempasuk Yang kini dinamakan Kota Belut Pada 13 Disember 1878 Dengan tapak asal di kampung siasai Yang mas kekal masih kini Keunikan Tamu Kota Belut Sabah Adalah sebuah pasar terbuka tradisional Yang mempunyai sejarah yang kaya Dan telah menjadi sebahagian penting Dari komuniti selama beberapa generasi Ianya bermula sebagai tempat pertemuan Untuk petani, pedagang dan artisan tempatan Menjual barangan dan hasil Pertanian mereka Pasar ini juga merupakan acara budaya dan sosial Yang penting Untuk komuniti setempat Dan juga telah menjadi tarikan popular Bagi pelancong dari dalam dan luar negara So guys Dan tahu lebih lanjut Ikuti kami dalam vlog kali ini Tamu Kota Belut Oh begini gini Berapa lama ini? Kita juga lama lah Beli ikan masin Ikan beli semua di sini guys Kota Belut ini Dia punya pusat Budat dengan Kota Belut Pusat ikan masin Bukan bilis Segala macam ikan masin Ikan bilis ini Boleh? 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 Ini lah Ini pajak Apa pajak? Dia dah tolong bungkus untuk saya Semua? Boleh pos di seluruh Sabah lah? Boleh? Semenanjung pun boleh juga? Sarawak juga? Wah Inilah dia ni Ini semua ni kan? Ya Oh Semua samalah Ini yang kecil ni sama juga? Ini Ini lain Ini lain Kalau ada yang panggil ikan parang Oh ini ikan parang lah Oh Ini lain sama inilah Ini yang ikan leking tu Tulang dia pun boleh proses Jampur sayur Apa kelebihan dia ni? Kelebihan dia dia ikan fresh Fresh Yang akan diproses Tidak dipokokan Tidak dipokokan lah Kalau kita gorengkan Kalau kita goreng Dia lembut Oh Dia penyara sabun Rasa dia pun berbizat lah Oh Okay Betul ni Ini kestimewan dia lah Harga pun boleh tahan juga ya Harga dia? Ya Sebab dia kan terus Ya Macam yang lain Dia akan berpikir Kalau macam Tidak kena ais Selalu Diorang akan Simpan dalam ais Kain untuk Tahan lama Ini betul Diorang sanggup Ambil risiko Angkat tinggi darat Bagi dia Supaya tidak nais Bermakna Diambil Dibuat Dari fresh lah Betul-betul fresh lah Tak perlu simpan di Fridge ke apa semua Tak perlu Oh Dari laut terus Buat proses Wah Ini kelebihan dia Diorang memikir Kalau macam Tidak ambil Diorang rugi Oh Yalah Jadi Awal-awal lagi Diorang laut lagi Diorang Diorang Humpul Kami ada Ikan talam Di atas Tidak payah Masuk dalam So Sudah stand by Pembeli dia Sudah stand by lah So Ini semua Dari sana Sampai sana Ikan licking Ini lain daripada Yang lain Dia punya rasa Ni guys Rasa dia Lain Sedap Dan tulang pun Kurang kan Tulang pun kurang Isi je je Ni tebal Tulang dia Tulang dia Oh Ini dia punya tulang Oh Ini tulang dia Maksudnya Kalau masak dia pun Masak lemak Masak lemak Boleh Cik lapi Boleh So Kalau nak beli Nak order dari seluruh Malaysia pun Boleh Cari abang ni Jangan lupa Contact number ni Guys Ini saya dah Masukkan sini Wah Ini bagus guys Kalau beli Dia punya Ikan beli Saya dah Gif lagi Itulah Saya bilang Pokol je Number tadi tu Cari kakak ni Sama abang ni So Alright Ini yang tidak Kena ledak lah Jadi warna dia Lain Lain Lada yang merah Ini yang tak ada ledak Ini yang ada ledak Ini semua ikan leking Ini Mabang kan Yang merah-merah ni Lada dia Wah Ini dari laut punya Ini orang panggil Siput apa Siput apa ni Keranga Oh Macam mana memasakkan ni Macam mana memasak dia Baru kecala Wih Keras juga ni tau Oh Ini Pena nampak ni Ini semua dari laut Siput laut Ini guys Kalau mau Nak shoot Semua gerai disini Satu hari pun tak habis Guys Kita Shoot Apa yang kita dapat Shoot sajalah ya Cari misup kotak bulut guys Sampai sana Okay Misup kotak bulut besar Satu Kita ada mihun Dia bagi dia yang misup Saya nak yang kolomi Kau mau tamu ami Eh Tak ma Kau kecil Isi ayam si Atau Cabur-cabur Bulat Tak ma Tak ma Ayam saja Okay guys Ini Apa ni Polo mi Polo mi Polo mi kotak bulut Ini dia bilang kecil Ini saiz kecil Ni Ini lawan dia Ada cili Ini dia bagi special Bawang goreng Special Dan ini ada sup Bawang ya Kita tengok dulu dia macam mana Sedap petak Kau Ini di kolian Mi sup kotak bulut Kita rasa Sup Sup Sedap Kau mau sok dulu Sedap Kau ada di media dulu Sedap 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 ini saya punya misuk kota pendud, ini misuk pelomi, ada cili, ada spesial bawang goreng kan ya bawang goreng jadi kita coba dulu review dulu dia punya apa macam mana ok guys, kita review-review dulu kan kalau mau datang kota Belud, jangan dermis ya, dia punya misuk disini selurut disini kota Belud ini terkenal dengan dia punya misuk ya ada di mana-mana tempat macam di KK Penampang, di KKL pun ada misuk kota Belud tapi disinilah berpusat, inilah disinilah asal dia misuk kota Belud ini ada guys, dengan goreng, goreng, dan cili kita review dulu guys, dia punya misuk kalau sedap, boleh repeat tari sup dia dulu kita lihat kita lihat ini 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 hati ayam ada Daging, perha Dia campur tulang lah Dia boleh order yang semua Daging Nak yang campur-campur Termasuk dia punya hati pun boleh Dengan potion macam ni 8 ringgit Gabar Apru Memang boleh datang lagi Mantap Dia punya gerai Di hujung sekali Cari sejak kolian Mee soup Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!